Sudah membangun seduluran Kang Sujito tidak Aji mumpung Kang Sujito tidak Aji mumpung bagi saudara-saudaraku Yang merah Halo Halo Ini perjanjian Kang Sujito Sama siapapun Orang yang akan menyalahgunakan Grup salam satu nafas Atau seduluran Sujito Atau seduluran akuku Yang tergabung dalam laku Wujud jiwa sempurna Wujud jati diri Kutwe adile diri pribadi Mulai saat ini Kang Sujito memberikan arahan yang keras Karena Keras Karena Kang Sujito tidak ingin Seduluran kita dirusak Dari orang-orang yang berbuat jahat Terus yang lainnya Dilurku Kang Sujito membangun seduluran Kang Sujito tidak Aji mumpung Kang Sujito tidak aji mumpung Bagi saudara-saudaraku Yang merasa Mempunyai usaha Yang mempunyai usaha Yang mempunyai usaha Yang mau Mempromosikan lewat grup Dipersilahkan Tak persilahkan Karena sampean Juga bagian dari Kang Sujito Tapi Ada tapinya Jangan sering-sering Mempromosikan dagangan Anda Sampean tak kasih Kesempatan Minimal Satu minggu Itu Boleh Atau Satu bulan sekali Tak boleh kan Pahami saudara-saudaraku Semua Kang Sujito bukan aji mumpung Tapi Berilah kesempatan Saudara-saudara yang lain Untuk Be Untuk Sama-sama memahami Bukan belajar ya Untuk sama-sama Fokus dalam Pemahaman penjiwaan Jadi saudaraku Kang Sujito bukan aji mumpung Tapi Kang Sujito memberikan Keleluasan Anda-Anda Yang mempunyai usaha Silahkan promosi Di grup Induk Atau Di grup wilayah masing-masing Dengan catatan Satu minggu sekali Kalau Bisa Ya satu bulan sekali Atau Jangan Kata sering Yang dianggapkan Situ Saman tahu sendiri Karena Saudara yang lain Juga butuh Pemahaman Saman juga Butuh memahami Kalaupun nanti Sampian Sudah dikenal Dengan saudara-saudara Pasti akan jabri Makanya dulurku Tanpa tak sebut Nama salah satu Tanpa Tanpa Takkan 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 Apa-apa Bagi saudara Seduluran Salam satu Nafas ini Siapapun Anda yang mempunyai usaha Tak persilahkan Promosi Di grup Induk Atau grup Masing-masing Dengan catatan Satu minggu sekali Atau satu bulan sekali Kalau saya sudah mengatakan Seperti ini Kok masih Tiap hari promo Berarti Sampian Tidak mengerti Adili diri pribadi Sampian Harus mengerti Urip Bebarengan Urip Barengi Urip Mahami Karena Kang Sito Juga bagian dari Sampian Makanya Kang Sito Memberikan kebebasan Siapapun yang mempunyai usaha Tak persilahkan Tapi Sampian juga Memahami Apa yang di Kehendaki Dulur-dulur Yang Merasa Kurang nyaman Atau tidak nyaman Ya Jadi Saman harus menghargai Orang lain Dan orang lain juga Menghargai Sampian Jadi Sama-sama tahu diri Ya Untuk Yang lain Saudaraku Kalaupun Pak Guyupan ini Sudah Dirangkai Sudah Diprogramkan Untuk Kedepannya Baiknya bagaimana Monggo Dipersilahkan Dan Ada Masukan-masukan Ada Grup Ini Dengan Dana sosial Itu bisa Dijadikan Pemicu Yaitu Untuk Meraket Untuk Merangsang Ikatan Tali Persaudaraan Ya Nah Kalaupun Nanti ada Dana Yang merasa Lebih Yang merasa Lebih Mau Disosialkan Atau disumbangkan Di grup masing-masing Atau di grup pusat Dan Ini harapan Kang Jito Semua Semua Harus Transparan Semua Harus Transparan Jadi Tidak ada Istilah Selindutan Ya Kalaupun Sudah dipatok Berapa Atau dari sudut Lain Atau dari jalan Yang lain Anda Akan Diberikan Ganti Yaitu Luluh Sejati Tutuk Laku Wujud Berkay Wujud Ingkai yang Anemenungso Bakal Dilipat Gandano Karosing Mohok Woso Arti ini Saman akan diganti Keberkahan Rezeki Yang Berkah Limpah Merlimpah Disitu Saman Akan Mendapatkan Lunggui Wujud Matur Subun Disitu Dulur-dulur Dengan arahan ini Saya ulangi lagi Jangan Ada Yang Main Curang Dalam Grup Salam Satu Nafas Salam Satu Nafas Salam Satu Nafas Atau Grup Sujito Atau Grup Akuku Ini Sangat Saya Sayangkan Kalau ada Yang Masih Bermain Tentang Hal Negatif Artinya Seperti Yang Saya Paparkan Dalam Nano Satu Tadi Yaitu Investasi Apapun Bentuk E Terus Yang Lain lagi Itu Tentang Barang Antik Kalau Barang Antik Ada Yang Langsung Beli Itu Silahkan Tapi Kalau Barang Antik Itu Hanya Dipermainkan Itu Jangan Diikuti Pasti Saman Akan Hancur Ekonomi Hancur Kadang Rumah Tangga Juga Hancur Terus Terus Yang 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 Ketiga Yaitu Tentang Hal Sing Berbau 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 Permainan Itu Terus Ini Saudara Aku Tak Kasih Tahu Ini Banyak Pengalaman Banyak Pengalaman Ini Tak Sempatkan Juga Saudara Aku Bagi Anda Yang Sering Memelihara Hewan Yang Memelihara Hewan Nah Ini Dengarkan Saudara Aku Pahami Bagi Saudara Saudara Aku Semua Apapun Yang Saman Lakukan Kalaupun Anda Memelihara Hewan Kok Disitu Sering Mati Itu Menurutkan Jito Gak Usah Dilanjutkan Dan Anda Tidak Akan Cocok Dengan Hal Itu Yang Banyak Kalau Laku Jati Diri Atau Penjiwaan Itu Yang Banyak Hewan Itu Tidak Kuat Dalam Penyatuan Jadi Dalam Satu rumah Atau Penjiwanya Itu Pasti Istilah Bertentangan Kang Jito Sendiri Sudah Mengalami Mempunyai Apa Piarahan Itu Selalu Rugi Mati Rugi Mati Rugi Mati Nah Maka dari itu Delur Kalaupun Anda Yang sudah Merasa Seperti itu Alangkah Bagusnya Monggo Sebelum Terlambat Dijual Atau Dijual Atau Diselesaikan Itu Akan Lebih Bagus Akan Lebih Bagus Karena itu Tidak Ada Keuntungan Untuk Sampaian Sampaian Saudara Aku Semua Perhatian Ini Harap Dipahami Harap Dimalumi Kalau Anda Merasa Tersinggung Dengan Arahan Kang Jito Ini Kang Jito Minta Maham Yang Sebesar Besarnya Dengan Tujuan Kang Jito Mengingatkan Atau Ingin Berbagi Karena Kang Jito Pernah Mengalami Laku Mutrak Yaitu Laku Seperti Yang Dipaparkan Kang Jito Semua Itu Kalau Ada Pertanyaan Apakah Sama Kang Setiap Orang Pasti Sama Setiap Pelaku Jati Diri Pelaku Jiwa Sempurna Yang Melakukan Seperti Itu Pasti Enggak Akan Berhasil Pasti Enggak Akan Berhasil Banyak Dulur-dulur Yang Sudah Sama Kang Jito Investasi Investasi Multilevel Wish Banyak Yang Enggak Berhasil Karena Disitu Karena Ada Permainan Angkara Murka Yaitu Murka Suara Yaitu Murka Murkane Angkoro Angkoro Dicampur Karo Wujud Mergo Wujud Iku Jaluk Luhur Luhuri Budi Bekerti Dadai Suara Jiwa Itu Minta Yang Damai Makanya Dulur Arana Kang Sito Lakukan Puasa Lakukan Puasa Lakukan Puasa Sampai Sampai Benar-benar Pasrah Disitu Pasti Akan Diganti Ekonomi Sampai Sampai Tidak Akan Kelalahan Tidak 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 Terpuruk Kalau Sampai Benar-benar Mau Menjalankan Puasa Dengan Ketulusan Dengan Ketulusan Dan Tanpa Pamrih Saudaraku Semua Itulah Arahan Kang Sito Mungkin Ada Kurang Lebihnya Kang Sito Minta Maaf Dan Kalaupun Ada Yang Tersinggung Sekali Lagi Kang Sito Minta Maaf Bukan Berarti Kang Sito Menggurui Bukan Berarti Kang Sito Meremehkan Bukan Berarti Kang Sito Menyepelekan Bukan Berarti Kang Sito Menghina Bukan Kang Sito Kang Sito 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 Terima kasih telah menonton